Ini dia nih, sajian yang pas banget buat valentine Namanya pink brownie Ini tapi gak pink banget ya Karena apa, nanti liat terus videonya Ini mau aku icipin dulu Jadi ini tipikal brownie yang cakey, bukan yang fudge Langsung icip Enak banget, gak bohong Nah, dan ini itu bikinnya gampang banget Gampangnya kayak gimana, kalian ikutin terus videonya ya Nah, pertama kita lelehin dulu butternya Disini aku pakai butter Kalau butter lebih enak rasanya Ini mau aku lelehin di au ben meri kayak gini ya Jadi di steaming bawahnya itu mendidih gini Terus atasnya aku tempuk gini Kalau gak punya pirek kayak gini bisa pakai mangkuk aja biasa Atau kalau punya microwave bisa langsung dimasukin ke microwave Jadi langsung di-teat gitu Tapi jangan lama ya, kayak misal 30 detik dulu Nanti kalau belum leleh masuk lagi 30 detik Ini udah mulai leleh Nah, kalau kalian pakai coklat dark chocolate Itu bisa langsung dimasukin tadi nih bareng sama butter Gitu Karena dark chocolate itu bisa kuat panas Tapi kalau pakai milk coklat Atau coklat pink yang kayak mau aku pakai ini Coklat putih itu Pokoknya selain dark chocolate Mending setelahnya Jadi setelah leleh Terus nanti apinya dimatikan Baru coklatnya masuk Karena nanti dia bisa Coklatnya tuh cepet rusak gitu loh Jadi cepet mateng Jadi nantinya tuh nggak glossy silky leleh itu malah jadi padet Gitu Jadi harus berhati-hati Jika pakai selain dark chocolate Oke Aku masukin coklat pinknya Apinya mati Terus kita aduk Jadi kita pakai uap sisa bekas yang tadi dia mendidih itu aja gitu Nggak harus nyala apinya Udah deh Ini bisa diangkat Nah Kalau pakai pirex enak ada pegangannya gini Jadi Pegangannya nggak panas Jadi kalian nggak Takut Nggak kesusahan Dan ini caranya gampang banget ya Jadi namanya kayak one bowl system gitu Jadi satu bowl ini semua masuk Nggak perlu banyak cucian piring Oke Sekarang gulanya masuk Dia aduk lagi Gulanya sih cakepnya gula putih aja ya Jangan pakai gula yang lain Kenapa gula dulu nggak telur dulu Karena gulanya itu membantu menurunkan Suhu Di dalam butternya ini Karena kalau kepanasan kan telurnya jadi Mateng Ini telur dadar ntar disini Nah Oke Sekarang kita masukin telurnya satu persatu Telur kedua Slimey banget Nah Terus telur ketiga Terakhir Udah Terakhir kita masukkan bahan-bahan keringnya Bahan-bahan keringnya ada baking powder Keklat bubuk Tepung terigu Tepung terigu Tuh udah jadi satu gini aja Jadi kalau kalian pakai mangkuk juga Aduk aja di mangkuk yang sama Kayak kalian tadi ngelelehin gitu Wow Penuh Bentar Bentar aku ganti ke spatula Butter Nah Karena kalau pakai whisk Kan dia lebih Ngaduknya lebih Harus diputer gitu Nah Ini udah Tuh Kecampur semuanya Sekarang mau aku taruh di loyang Ini loyangnya udah aku alasin pakai kertas roti Kayak gini Biar-biar apa Karena ini adonannya berat ya tipikal Jadi nanti biar diangkat itu gampang gitu Dan ini warnanya gak pink banget Karena tadi aku pakai coklat bubuk Jadi biar apa Biar aku pengen dapat ada Apa? Dep rasa coklatnya juga sedikit gitu loh Gak cuma light Blondis Pakai warna pink gitu Nah Tinggal aja langsung dituang Oke Sekarang akan kita oven dengan suhu 180 derajat selama 35-40 menit Jangan lupa ovennya udah di pre-heat ya Pre-heat itu apa? Ovennya udah aku panasin dulu Jadi sebelum kuenya aku masukin itu Ovennya udah aku panasin dulu Jadi suhunya sudah mencapai pas di 180 Begitu Ini wanginya udah Manis, enak Tanda-tanda udah mau matang Ini pas juga Bentar lagi nih Tuh Aku matiin dulu Tumpah wanginya tuh Manis Wanginya kayak blondis Kayak coklat putih gitu Aduh enak deh Kita dinginin dulu Aduh Buttery banget Enaknya kalau pakai butter tuh gitu tuh Wanginya tuh ini banget Semerbak sekali Nah ini udah gak panas nih Sekarang kita angkat Kalau udah gak panas kan enak megangnya Nah Terus kita potong Ini aku potong segini-segini kali ya Kalau kalian gak suka pinggirannya bisa di trim Tapi aku suka Jadi aku gak trim Nih Nih Udah jadi Kita angkat dikit Tuh Pinknya jadi pink salem Menjadinya Kita tinggal plating Aku udah siapin piringnya Cakep kan? Udah ada gulanya Ini mau aku gulain disini dulu deh Biar piringku gak kotor Gula ini taburan diatasnya opsional ya Gak harus gitu Cuma buat hiasan aja Jadi Karena ini sebenernya udah manis Cuma biar cantik aja Dan ini browniesnya tipikalnya yang cakey ya Bukan yang fudge gitu Terus kasih tobeli Daun mint Ini dia brownies pinknya udah jadi Pas banget buat Valentine Karena gampang banget kan tadi caranya Gak perlu pake mixer Gak perlu pake whisk Gak perlu pake whisk Kalo kalian gak punya whisk Juga bisa pake sendok kayu aja gitu loh Oke thank you banget udah nonton webisode kita kali ini Happy Valentine Jangan lupa nonton webisode-webisode kita yang lain Yang penting tetap di masak.id Bye